Intro 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 Awalnya bisa dapet kerja kayak gini gimana? Ya, saya kan memang basicnya sekolah di sekolah dulu. Di sekolah itu saya lihat memang kekuasaan Indonesia itu kan ada di handcraft. Bukan di elektronik, bukan di mobil, karena semuanya masih perakitannya juga elektronik sama mobil. Ya, dari situ bertahap akhirnya kita berkecimpung di dunia handcraft. Memanfaatkan keadaan prajit-prajit tradisional, bahkan skill yang luar biasa. Nah, dengan desain yang bagus dan pemasaran yang tepat, kita bisa dapet bayar dari luar kegiatan ini. Proses buatnya kayak gimana? Proses buatnya nanti kita bisa lihat. Tapi yang jelas bahan bakunya dulu. Ini kan dari, kalau kita lihat ini yang natural. Ini akar bambu. Bambu? Akarnya. Akar. Yang di dalam tanah. Itu biasanya cuma dijadikan arang, padahal bisa dijadikan barang seperti ini. Jadi bambu yang kita beli, akar bambu yang kita beli, potong, terus di oven. Ini kan supaya kadar airnya berkurang. Karena kalau dia basah, nanti salah di kontainer, waktu pengiriman, di keluar jamur. Setelah dia kering, baru bisa dibentuk. Setengah kering, setengah kering dibentuk, nanti kita keringin lagi, baru finish. Pada hari pertama pelaksanaan magang saya, saya ditunjukkan oleh panorol lingkungan tempat kerja saya selama 6 hari ini. Serta menunjukkan proses kerja membuat antikrap-antikrap tersebut. Selama hari itu, saya merekam serta observasi suasana lingkungan kerja. Pada hari kedua, saya diminta untuk mencari ide-ide produk untuk sebuah klien yaitu BCA. Mereka membutuhkan hadiah berupa pajangan yang akan dikasihkan hasil-hasil banyak untuk lebaran tahun depan. Sekarang saya akan brainstorming ide-ide sebaik mungkin dan ide-ide tersebut akan difilter yang mana yang bisa dibuat dan yang mana yang tidak bisa dibuat. Setelah mencari ide-ide produk untuk klien, ide-ide produk yang dipilih akan didesain lagi dengan lebih spesifik agar klien bisa mendapatkan ide tentang apa yang akan ingin dibuat. Saya diminta untuk membuat ide produknya dengan lebih detail dengan mencari hadis, motif, dan lain-lain yang akan ada di pajangannya. Setelah saya sudah menambahkan detail ke produk yang akan dibuat, saya diminta untuk menggambarkan ide tersebut. Ini tersebut menjadi sebuah presentasi agar klien mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk produknya. Gambar presentasi tersebut mempunyai gambar produk dari berbagai sudut pandang, desain dan warna pada produk, dan lain-lain. Pada hari ini saya melihat proses pemuatan produk-produk ke dalam truk untuk dibawa ke luar negeri. Pemuatan ini akan dikirim ke Denmark dengan menggunakan kapal. Proses ini hanya bisa dilakukan sekali setiap bulan. Selain itu, saya terus melanjutkan pekerjaan saya untuk menggambarkan produk untuk projek yang lain. Pada hari terakhir melihat saya, semua gambaran yang saya buat sudah selesai. Saya hanya tinggal mengirim gambar-gambarnya ke Panoro dan akhirnya pekerjaan saya sudah selesai. Terima kasih telah menonton!